Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di umpamanikicau channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi seputar dunia burung kali ini saya ingin membahas tentang berapakah jumlah pemberian jangkrik yang pas untuk settingan harian burung murai batu simak terus videonya hal yang paling sering ditanyakan oleh temen-temen kicau mania ini adalah berapakah jumlah jangkrik yang pas untuk murai batunya itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering saya terima ya mungkin ini hal yang tidak sulit untuk beberapa temen yang mungkin sudah terbiasa atau sudah sering memelihara murai batu ya tapi ini akan terasa sulit atau membingungkan untuk temen-temen yang baru saja memelihara burung murai batu maka untuk kali ini saya ingin membahas tentang berapakah jumlah jangkrik yang pas untuk burung murai batu rawatan di rumah atau settingan harian kudu temen-temen ketahui bahwa pemberian di bawah tiga atau pemberian di atas 10 menurut saya itu abnormal atau tidak normal ya normalnya saya katakan bisa dikatakan normal di atas tiga di bawah sepuluh menyesuaikan kebutuhan burung temen-temen kalau di atas 10 menurut saya itu terlalu banyak kalau di bawah tiga itu menurut saya terlalu sedikit apa efeknya kalau di bawah tiga burung itu terbiasa dengan settingan yang sangat rendah ya nantinya saat dia akan kita gantangkan pasti temen-temen tuh punya inisiatif ya untuk menambahkan jumlah ef ya kalau burung yang sudah terbiasa dengan settingan rendah dalam arti kata terlalu rendah loh ini tadi ya itu nanti responnya dia itu akan sangat-sangat sensitif apabila kita tambahkan ef saat di gantangkan atau saat mau kita siapkan untuk dilombakan tuh ya begitu juga dengan burung burung yang terlalu banyak ini sebaliknya ya kalau tadi itu terlalu sensitif untuk eh apa namanya penambahan efnya ini sebaliknya kalau kita itu sering memakai settingan terlalu tinggi atau menurut saya itu kalau 10 ke atas itu terlalu tinggi ya terlalu tinggi dan burung itu cenderung dia itu malah eh apa ya hariannya itu kalau udah lebih dari 10 taruh lah 15 ekor pagi 15 ekor sore gitu ya itu kemungkinan besar burung itu tidak memakan fur nantinya nah maka saya katakan itu terlalu banyak burung-burung yang terlalu banyak atau terbiasa dengan settingan settingan tinggi nantinya itu burung itu akan kita apabila kita saat kita mau mau siapkan dia di lomba ini ya kita kondisikan burung itu dan kita coba untuk up pakannya ya atau efnya itu nanti burung akan akan kurang sensitif atau cenderung biasa-biasa aja nggak ada nggak ada perubahan dalam penambahan ini tadi gitu ya jadi itu untuk temen-temen ku eh yang mungkin baru yang mungkin baru memelihara murai batu ini eh mungkin kebingungan ya karena memang sangat-sangat banyak ini orang yang menanyakan ya soal jangkrik ini tadi intinya jangkrik yang kita berikan kepada burung itu tadi adalah suatu eh pakan tambahan atau pelengkap ya nutrisi lengkap untuk kebutuhan dia hari-harian jadi tidak baik terlalu sedikit dan tidak baik tapi juga terlalu banyak mungkin eh itu saja yang bisa saya sampaikan apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman nanti kirim di kolom komen atau langsung WA saya sukses selalu selamat menikmati